Jemaat Maha Tuhan, Agung dan Mulialah Tuhan Allah yang menjaga, memelihara dan memberkati kita dengan firmannya. Kini firmannya akan disampaikan dari keluaran pasal 18 ayat 1-12. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapak kami butuh firman sebab kami sadar sebagaimana kata firman bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu saat ini kami akan baca renungkan firman biar Rauh Tuhan yang menuntun hambamu menyampaikan firman. Tapi juga semua yang mengikuti dimanapun berada biar firman ini menguatkan, memberkati semua yang mengikuti ini. Dan kami bertumbuh dari dan di dalam tuntunan kuasa Tuhan melalui firman. Kedalam kuasa Muhammad serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari keluaran pasal 18 ayat 1-12. Begini dikatakan. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya. Yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gerson. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun. Tempat ia berkema dekat gunung Allah disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kema. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel. Dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersuka citalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angku terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini memberitakan tentang perjumpaan Yitro atau Rehuel mertua Musa, imam di Midian kepada Musa menantunya. Ketika mendengar apa yang dilakukan Allah kepada Musa dalam memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dorongan Yitro mengunjungi Musa menantunya karena atas keajaiban Tuhan yang telah dilakukan kepada Musa dan umat Israel. Yitro membawa serta Sipora anaknya, istri Musa dan kedua anak laki-laki Musa yakni Gersom dan Eliezer. Ayat 2-4 Yitro ingin mendengarkan langsung dari Musa sendiri tentang apa yang dilakukan Tuhan. Ketika sampai di Padanggurun dekat Gunung Allah atau Gunung Horeb atau Gunung Sinai, Yitro menyuruh memberitahukan kepada Musa bahwa ia datang dengan membawa istri dan kedua anaknya. Ayat 5-6 Dikatakan Gunung Allah karena di gunung itu Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan Musa dan memberikan 10 hukum Tuhan kepada umat Israel untuk dipedomani. Nanti dilihat ulangan 5 ayat 2 Musa keluar menjumpai Yitroh mertuanya, istri dan kedua anaknya. Ia sujud dan mencium ayat 7 Ini tanda penghormatan, tanda kasih sayang, tanda keakrapan antara menantu dan orang tua. Musa sangat bersuka cita karena Tuhan mempertemukannya dengan mertua istri dan anak-anaknya. Perjumpaan itu dimanfaatkan untuk menceritakan tentang segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel. Ayat 8-8 Ketika umat pilihan Tuhan yaitu umat Israel ditindas oleh Firaun di Mesir, Maka Tuhan yang bangkit membelah, melepaskan dan memberi kemenangan kepada umatnya dengan mujisat-mujisat yang dilakukan melalui kepemimpinan Musa. Juga Musa menceritakan tentang segala kesusahan yang dialami dalam perjalanan panjang di Padanggurun. Tapi Tuhan menyelamatkan. Ayat 8-B Tuhan menghalau segala yang menghalangi. Tuhan memberi makan dan minum, menjaga dan melindungi sebagai tiang awan waktu siang dan tiang api waktu malam. Setelah mendengar langsung dari Musa tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel dan yang telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir, Maka Yitro sangat bersuka cita dan memuji Tuhan. Dikatakan terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan Israel dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Yitro mengakui bahwa Tuhan lebih besar daripada Allah. Ayat 9-11 Walaupun Yitro berasal dari latar belakang tempat tinggal budaya orang Midian yang menyembak Allah lain, Namun dengan penuh sukacita, ia memuji dan mengaku bahwa Allah yang telah menolong, membebaskan dan menyelamatkan Israel lebih besar dari segala Allah. Dan oleh karena kebesaran kuasa Tuhan Allah, Yitro mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelian kepada Allah. Sikap Yitro direspon oleh Harun dan tua-tua Israel dengan makan bersama-sama di hadapan Allah. Ayat 12 Pertolongan Tuhan kepada Musa dan umat Israel membuat Yitro mertua Musa bersyukur dan syukur itu diwujudkan dalam kerelaan berkorban, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jemaat Maha Tuhan Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang tua, istri, anak, saudara-saudara, terkadang kita harus terpisah karena tugas kerja, aktivitas masing-masing. Seperti juga Musa dan mertuanya bersama dengan istri dan anak-anaknya terpisah karena aktivitas, karena tugas yang dilakukan oleh Musa. Demikian juga kita. Tapi ada saatnya kita harus berjumpa karena didorong oleh apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kebaikan, pertolongan, dan berkat Tuhan berupa sukses dalam studi, sukses dalam usaha pekerjaan, ketambahan usia, atau juga peristiwa duka membuat adanya perjumpaan. Peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita terkadang membuat kita harus berjumpa satu dengan yang lain. Dan karena itu, setiap perjumpaan harus dibangun menjadi perjumpaan yang bermakna, berbobot, berharga, dan akhirnya memberi manfaat yang berdampak bagi sesama. Setiap perjumpaan harus menambah keakerapan, kekeluargaan, dan memperkuat ikatan cinta kasih. Setiap perjumpaan harus diisi dengan materi percakapan yang bermanfaat, terutama menceritakan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Menyaksikan tentang keperkasaan Tuhan yang menjaga, memelihara, membebaskan, memberkati, dan memberi kemenangan dalam menghadapi segala persoalan. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan akan memberi dampak bagi sesama yang mendengar, termasuk bagi yang belum percaya seperti Yitro. Ketika mendengar tentang kebaikan, keperkasaan Tuhan yang diceritakan oleh Musa menantunya, ia bersuka cita, memuji, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini tanda pengakuan bahwa Tuhan itu maha besar. Dan kiranya inilah yang hendak kita lakukan. Musa mengungkapkan terpujilah Tuhan. Demikian juga Yitro mengakui dan akan memasurkan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan. Karena itu kita yang sudah banyak kali mendengar, merasakan, dan mengalami kebaikan pertolongan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kebaikan Tuhan yang terbesar dan terdasiat dalam hidup kita adalah ketika ia rela, sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk membebaskan, menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Apa yang akan kita balas kepada Tuhan? Kita harus bersuka cita, memuji, mengaku akan kebesaran Tuhan, dan mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kiranya inilah yang hendak kita lakukan dalam hidup ini. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapak. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua. Supaya firman ini betul-betul kami tindaklanjuti, kami lakukan dalam hidup ini. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada. Biarlah ketaatan, ketekunan, kesetiaan mengikuti pelayanan firman ini, datangkan sukacita, datangkan berkat, dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kedalam kuasamu kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan, firman, dan doa. Damai sejak teralang. Menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan, dan menyelamatkan saudara. Kini, dan selamanya. Amin. Trims. Terima kasih telah menonton!